Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Dipersembahkan Oleh Temu lagi di Hot Room Bapak Saud Situmorang, mantan wakil kedua KPK Katanya Harun Masiku, kata mantan penyidik KPK ini Sudah ada waktu itu diidentifikasi ada di komplek PT. IK PT. IK Tapi sudah mau ditangkap, tapi tiba-tiba ada yang menggagalkan Analisa Bapak ada apa? Yang kedua, kenapa Nasaruk bisa ditangkap sampai ke Bogota? Ya klien saya kebetulan Tapi Harun Masiku sampai sekarang Siapa yang melindungi? Ya pertama Kalau diumpamakan bermain musik Ini teman-teman di KPK ini kalau dia mau lagu apa aja gitu Mereka tuh udah hafal gitu, gak perlu pakai partitur gitu Udah ratusan kali mereka melakukan OTT itu Jadi kalau abis ini apa, abis itu udah otomatis aja mereka Pertanyaan saya ketika itu kok ini yang satu ini susah banget gitu Menurut Bapak? Ya menggeledah aja gak jadi kan? Ke DPP aja gak jadi digeledah Jadi maksud saya Bagi seorang pemain musik yang sudah hafal memainkan tone-nya, lagunya Bahkan dia hafal persis Apalagi kalau target itu biasanya sudah jelas Mbak Idris Setelah saya bilang begitu Ini menjadi susah jadi pertanyaan besar Kenapa? Yang sudah ratusan kali kalau yang satu ini susah Bahkan itu gak di dalam, di luar kota Mereka biasa kerja di luar kota Bahkan di medan yang mereka gak tau Kalau Jakarta ini udah hafal mereka Jadi gak ada hambatan Apa yang memang ada oknum di KPK melindungi harus Mas Iku? Saya pikir secara keseluruhan memang dimulai dari Gagalnya kita menghempang undang-undang KPK, undang-undang 19 Karena kita gagal, kemudian itu nilai itu berubah Nilainya berubah, terus kemudian pola pikir berubah Kemudian statusnya berubah Independensinya berubah Orkestrasinya berubah Dan semuanya itu sudah main kayak Berbuat sendiri tidak sesuai dengan Dengan ritme yang sudah biasa dilakukan Jadi pertanyaannya kembali lagi Ini as a matter of leadership Pertanyaan terakhir Tadi kenapa kaitannya kok agak sulit Kaitan dengan kasus klien bapak dulu Ya, nasar undin Dulu SBI jelas perintah pak Ya Polri, cari Kerjasama sama KPK Yang sekarang ada enggak? Perintah kayak begitu Makanya kalau pertanyaan saya Kapan ini bisa selesai Mungkin nunggu Anies jadi presiden dulu Hah? Ya Saya nanya Tapi, kohos dulu Pertanyaannya Ini meskipun dia bisa buka rahasia Seperintah itu jaman Pak Saud bukan? Yang mana? Kasus ini Seperintah surat perintah penyelidikannya Masih jaman Pak Saud enggak? Pak Saud mungkin bisa menyampaikan Ingat saya enggak ya? Ingat saya enggak? Saya kebetulan bukan tim lidik dan tim OTT Bisa jadi sepertinya sudah jaman Pak Saud loh itu? Enggak, karena itu kan kalau lihat dari pemilunya bisa iya Karena pemilunya kan 2019 Jadi ini belum di lantai loh DPR Orangnya meninggal, kemudian itu persoalannya Tapi kan itu bulan berapa? Pemilu bulan berapa tuh? Bulan Oktoberan something kan gitu ya? April Bukan? April April Bisa jadi sudah Tapi saya enggak ingat persis tentang itu Tapi yang saya bilang tadi adalah OTT itu sudah biasa Pak Otman Mereka itu sudah otomatis Harus gimana, harus gimana Dan ini enggak pernah terjadi OTT bikin tim baru Enggak ada kejadian Mereka bisa memainkan siapa kemana Mengerjakan apa itu sudah biasa gitu Tutup mata mereka OTT itu basah kasarnya Tapi yang satu ini kok susah banget Dan itu di Jakarta Kasusnya itu enggak sulit-sulit amat Jadi kenapa ini bisa jadi kelihatan sulit? Ya kembali lagi High political environment gitu Jadi sudah Tindakan KPK itu sudah diperkaruhi oleh politik begitu? Analisis boleh salah Tapi keryakinan saya iya Begitu Karena sepimpinan yang baru Nampak enggak begitu paham OTT ini Dan ada Jaksa yang jadi sepertinya Bukan enggak paham Pak Beda Enggak paham dengan Enggak mau Tapi kan artinya rangkaian itu Saya yakin sudah oleh tim sebelum Pimpinan Zaman yang sekarang Jadi zamannya Pak Saud gitu loh sebenarnya Karena ada Jaksa Yang jadi supervisor itu Bahkan Tanda kutip di grounded ya Pak Bisa jadi karena Oh disuruh pulang Kalau begitu Kita tanya dulu kepada Henry Satrio Apa Analisa Anda ini dari segi politik Kenapa? Siapa yang ketakutan Kalau sampai Si Mas Siku ini ketangkap Berat Ini luar biasa Tapi gini Saya enggak Saya sebelum saya jawab itu Tapi Kemunculan Harun Mas Siku Yang menurut saya ini tiba-tiba Tapi kalau Bang Hotman lihat Saya sebagai pembaca media Itu 5 Agustus Sekjen PDI Perjuangan Melontarkan Opini tentang MK Yang akan memutuskan 2023? Iya 5 Agustus 2023 Sekjen PDI Perjuangan itu Menyampaikan Opini tentang MK Yang akan memutuskan Umur Usia Batas usia Kritikan atau apa? Opini aja Dia mengatakan harusnya Kalau saya tidak salah ya Kurang lebihnya MK harusnya Sesuai saja dengan Bukan-bukan Apa yang terjadi sekarang Itu yang kita laksanakan Kira-kira gitu lah Harusnya dihormati Jangan dirobah begitu Nah kurang lebih begitu Kemudian 7 Agustus Jadi itu hanya selang luar hari Tiba-tiba muncul tuh Harun Mas Siku terdeteksi Gitu kan Jadi secara Sebagai pengamat politik kan Saya lihat Wah Ini kenapa kemudian Seperti ada Gayung bersambut Seperti Eh jangan ngomong Gitu Ini ada Saya sentil nih keluarnya Terdeteksi dia Nah itulah Makanya Kalau dilihat Kejadian-kejadian politik itu Akhirnya kan Disambung-sambungkan Karena ini judulnya Antara politik dan hukum Saya bicara politik Begitu gitu ya Jadi Anda mengatakan Polri Menyentil dengan Ini nih Saya gak tau siapa yang menyentil Tapi sekuensnya seperti itu Makanya sekarang Tadi siang kan agak rame tuh Pada saat Pak Firly dasinya dibetulkan Oleh Ibu Mega kan Jadi kemana-mana tuh Apa Analisa-analisanya Tapi tadi Kita lihat dulu Kita lihat dulu videonya tadi Kita lihat dulu Kita lihat dulu foto-nya Pada saat dasi ketua KPK Aduh Mesra-nya Momen Megawati Berapikan dasi Firli Bahuri Di sidang tahunan MPR Ini petanda apa nih Pak? Petanda dasinya Miring aja Pak Terus dilurusin sama Ibu Mega Enggak tapi saya mau ini juga Saya mau tambahkan juga Biar adil Pak Firli Pak Jokowi juga Menyalami Pak Firli Oh begitu Tapi kan gak beresendasinya kan Jadi analisa Anda Kenapa? Siapa yang ketakutan Siapa ini? Si DPU ini ketangkap? Saya tuh sampai hari ini juga Gak tahu Kenapa begitu Ada yang Kenapa Bang Hotman Sampai bertanya Ada yang ketakutan atau tidak Karena sebetulnya kan Case Harun Masiku ini Biasa-biasa aja Tadi Bang Saud sudah bilang Ini biasa Bang Praswat juga udah bilang Ini biasa juga Bang Boyamin aja agak-agak sentil gitu kan Jadi kalau menurut saya Pertanyaan bagus di acara ini Antara hukum dan politik Ini kan mau yang mana Nah kalau saya melihatnya Karena Harun Masiku adalah tokoh politik Kemudian Kejadiannya juga dalam rangka Sebuah kejadian politik Kemudian dari sikun-sikun yang terjadi Ada politiknya Jadi Anda yakin bahwa Ada tokoh partai politik yang ketakutan Begitu? Saya yakin Jangan muter-muter dong Saya yakin apakah ada Tokoh politik yang ketakutan Mungkin bukan ketakutan bahasanya Berkepentingan mungkin Berkepentingan Oke kalau gitu Kita istirahat dulu Saya sudah yang berikut ini